Hai untuk kalian yang sekarang sedang mencari siaran-siaran TV digital entek grup seperti STTV dan Indonesia dimana pada setopok kalian saat ini belum mendapatkan siaran tersebut seperti pada setopok saya disini siaran STTV dan Indonesia belum saya dapatkan itu bagaimana caranya kalian ikutin terus video ini sampai selesai dan jangan lupa like comment dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih masih kembali lagi bersama channel Mujiwidi Arso pada video ini saya akan membahas tentang bagaimana cara kita mendapatkan siaran-siaran dan TV entek grup seperti Indosier dan STTV dimana saat ini setopok kalian sudah kalian pasang tetapi belum mendapatkan siaran-siaran tersebut hal apa yang perlu kalian lakukan untuk pertama kali ketika Hai buka dulu salah satu aplikasi di HP yang bernama sinyal TV digital tampilan seperti ini setelah nanti terbuka Hai kalian tekan pada bagian sini Hai nanti tampilan akan seperti ini ini kebetulan di daerah saya Jawa Tengah 3 tepatnya di daerah Pemalang baru ada 25 siaran dan indosier atau entek grup mungkin nanti di daerah kalian sudah ada yang ada atau ada yang belum ada jadi disini untuk siaran SCTV dan Indosier di daerah saya itu berada pada channel 33 kalian perhatikan pada bagian sini itu CH33 SCTV dan Indosier dan juga O channel mentarik TV itu berada pada channel 33 atau kanal 33 jadi nanti kalian ketika membuka aplikasi mungkin akan berbeda untuk siaran dengan SCTV dan Indosier di daerah kalian bisa saja nanti channelnya berbeda dengan channel yang ada di daerah saya yaitu 33 ketika kalian sudah mengetahui channel televisi yang akan kalian cari contohnya Indosier dan dan msTV dimana untuk daerah saya berada pada channel 33 kemudian langkah selanjutnya kalian ambil remote set of box kalian kalian tekan tombol menu pada remote set of box kemudian kalian arahkan ke yang pencarian dengan menggeser remote set of box kemudian setelah itu kalian tekan tombol ok pada set of box Kemudian pada bagian layar akan muncul seperti ini pencarian Kalian setting untuk modem pencarian Pastikan untuk modem pencarian adalah DVB-T2 Karena nanti ketika kalian geser ke kanan atau ke kiri Nanti akan berubah menjadi DVB-C Atau khusus untuk DVB-TV kabel Jadi kalian pastikan untuk DVB-T2 Kemudian untuk bagian hanya FTA Pastikan kalian pilih yang semua Karena disini nanti ada pilihan semua dan FTA Kalian pilih yang semua Kemudian kalian untuk negara jelas kita Indonesia Untuk daya antena kalian posisikan mati atau off Kemudian untuk kode boss Ini diisi sesuai kode boss kalian masing-masing Nanti ketika setobok kalian kode bossnya belum sesuai dengan daerah kalian Kalian bisa lihat pada video saya yang lain di bawah Nanti ada hashtag klik sini untuk video TV digital lainnya Nanti disana akan muncul video-video saya yang lain terkait dengan setobok dan TV digital Langsung saja ketika sudah tampil seperti ini Kalian Arahkan ke yang pencarian manual atau cari manual Kemudian setelah itu kalian tekan tombol OK pada remote Kalian perhatikan pada bagian saluran Dan frekuensi Tadi pada aplikasi channel Indonesia dan SCTV saya berada pada channel 33 Ini Jadi nanti ketika kalian berada pada channel berapa Nanti sesuaikan dengan daerah kalian masing-masing Nanti kalian arahkan untuk yang saluran itu Di angka 33 Karena disini Channel Indonesia dan SCTV saya Berada pada saluran 33 Ya sekarang sudah berada pada Angka 33 Tapi kalian perhatikan sekarang pada bagian kualitas Di sini pada setobok saya untuk kualitasnya itu 0% Padahal di daerah saya itu jelas-jelas sudah ada siaran indosian dan SCTV Tapi pada setobok saya ternyata belum mendapatkan kualitas yaitu 0% Ini lah yang mengakibatkan pada setobok saya belum mendapatkan siaran-siaran indosian dan SCTV tersebut Jadi langkah yang harus kalian lakukan adalah sekarang Kalian minta tolong ke saudara atau teman Untuk mengarah ke antena UHF kalian Kalian arahkan posisi antena sesuai dengan arah BTS atau tower di daerah masing-masing Misalkan arah atau tower berada pada bagian selatan Kalau usahakan antena itu berada di selatan rumah kalian Dan mengarah ke BTS tidak terhalang oleh pohon yang rindang atau bangunan yang tinggi Ini saya akan meminta teman saya untuk memutar antena Saiki putar antena nih terus Hurung-hurung Terus Hop 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 Sekarang kalian lihat setelah antena saya putar Di sini untuk kualitas itu sekarang sudah muncul Jadi ini sudah dipastikan pada setobok saya Nanti akan mendapatkan siaran indosian dan SCTV tersebut Nanti ketika kalian untuk kualitas masih rendah Kalian coba putar terus Atau ketika masih rendah juga atau masih 0 Kalian perlu lakukan beberapa hal Yang pertama kalian tinggikan lagi antena UHF kalian Kemudian kalian cek juga untuk kualitas kabel antena kalian Apakah sudah rapuh atau belum Kemudian kalian cek juga untuk konektor yang menuju ke setobok Barangkali longgar atau pada pemasangan konektor bagian kabel yang serabut dan batangan menentel Sehingga untuk penerimaan kualitas akan rendah Setelah kalian lakukan itu dan kalian mendapatkan kualitas Itu nanti dipastikan setobok kalian akan mendapatkan siaran yang kalian inginkan Karena saya sudah mendapatkan kualitas Saya tinggal menyekan dengan cara menekan tombol OK pada remote saya Kalian perhatikan Sekarang channel-channel SCTV dan Indosier sudah saya dapatkan Kita lihat SCTV Ya sudah saya dapatkan Dan Indosier juga sudah saya dapatkan Jadi begitu Cara untuk mencari siaran TV digital di daerah kalian masing-masing Yang terpenting pada daerah kalian itu sudah ada siaran tersebut Pasti nanti akan kalian dapatkan siaran tersebut dengan catatan Untuk pemasangan antena sesuai dengan Procedure yang ada Atau sesuai dengan kondisi yang baik Demikian saja untuk video kali ini Kalian dukung terus dengan cara like, komen, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh